Terima kasih Anda masih bersama kami dalam sungguhan sepijuk berita. Tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN 8 Jawa Timur Bali melakukan pengecekan terhadap kondisi jembatan ngantru yang menghubungkan Ngawi dengan Bojonegoro. Kondisi kerusakan semakin parah terhadap beberapa bagian jembatan. Pasca kejadian kecelakaan tunggal dari truk pengangkut semencurah yang menabrak jembatan ngantru di Kabupaten Ngawi, kondisi kerusakan jembatan semakin parah. Hasil dari pemantauan tim dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 8 Jawa Timur Bali menyatakan terjadi penurunan hingga 1,5 meter pada jembatan. Hal itu menyebabkan jembatan tidak dapat difungsikan. Kepala Bidang Preservasi 1 BBPJN 8 Jawa Timur Bali, Sodeli menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan sejumlah tenaga ahli terkait dengan tingkat kerusakan apakah nanti diganti atau diperbaiki secara keseluruhan. Diakuinya untuk penurunan hingga 1,5 meter dan kerusakan terjadi mulai dari rangka penyangka jembatan dan juga lantai jembatan. Tingkat kerusakannya, ya memang kalau dari lihat secara visual memang kondisinya sangat parah, tidak mungkin bisa dilewati. Tapi untuk memastikan itu kita juga ada undang naga ahli jembatan, yaitu dari Kornem Bidang JN. Jadi hari ini juga akan sebentar lagi datang, jadi kita melihat untuk bisa apa yang akan kita lakukan. Kita juga tidak bisa kita putuskan, karena kita juga masih perlu tenaga ahli yang tahu terkait dengan tingkat kerusakannya. Apakah ini bisa diperbaiki atau ini harus ganti. Ini yang akan kita lakukan, akan kita putuskan. Sehingga kalau sudah melakukan penggantian, kita sudah membuat action plan. Bagaimana kita melakukan penanganan, percepatannya, supaya bisa cepat berfungsi. Seperti diketahui, kerusakan jembatan Ngantru yang menghubungkan Kabupaten Ngawi dengan Bojonegoro terjadi karena tertabrak truk semain curah. Karena kerusakan cukup parah, maka untuk akses lalu lintas untuk sementara dialihkan jika dari Bojonegoro melalui Pantura, sedangkan kendaraan dari Ngawi dialihkan melalui Nganjuk. Ito Wahyu, CTV, Ngawi.